Di bawah namanya itu ada belum cukup rating. Nah, apakah aman atau tidak? Dari Gojek, Kak. Atas nama Nuzulia. Iya, Nuzulia. Customer-nya itu baik atau tidak, ramah atau tidak, dan lain sebagainya. Misalkan ada rating 4,4. Kalau rating lebih tinggi, berarti customer itu mungkin ramah. Oke, halo sahabat ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan orderan yaitu dari GoPartner ya. Kita langsung jalan saja. Di sini saya mendapatkan yaitu pengambilan makanan ya. Atau Gojek Food. Atau GoFood yang disebut dengan GoFood. Di sini saya mendapatkan makanan. Nah, di sini saya akan membahas yaitu di sini keterangan di bawah namanya itu ada belum cukup rating. Nah, apakah aman atau tidak untuk kita jalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, oke saja kita ikutin video ini sampai selesai. Agar kalian tidak ketinggalan pada video channel asal GoFood ini. Di sini saya mau ke arah makanan dulu atau menjemput makanan ya. Nanti kita atau saya akan bahas setelah mengambil makanan. Jadi tunggu sampai selesai. Nanti setelah itu saya akan ceritakan setelah mengambil makanan. Ini saya ambil Mokuzai ASEAN. Japanese Food ya di Condong Satur. Oh, ternyata ini ya. Saya bingung tuh. Ini depan. Oke, saya akan ambil dulu di sini makanannya. Dari GoJek, Kak. Atas nama Nuzulia. Iya, Nuzulia. Nuzulia. Lima tiga sebelah sini. Lima tiga sebelah sini. Lima tiga sebelah sini. Lima tiga sebelah sini. Oke, Alhamdulillah. Ini sudah dapat orderannya. Oke, langsung saja kita otw ke customer. Nanti saya akan bahas di jalan ya. Nah, di sini juga ada tantolannya. N-Mac. Kalian bisa lihat tutorialnya di video sebelumnya. Atau silahkan cek di deskripsi ada tantolon ini ya. Nah, lalu di sini kita klik mulai pengantaran saja. Oke, saya akan jalan terlebih dahulu ya. Biar nanti lebih enak untuk kita berbincang-bincang. Ini saya di daerah Yogyakarta. Ini saya mau ke arah Maguho Harjo. Oke, sebelumnya di sini kenapa saya akan membahas tentang rating ya. Nah, di sini kenapa kok ada rating tadi. Nah, ini ternyata hilang kalau misalkan belum digeser. Maksudnya ya kalau belum digeser sampai restonya itu ada rating dari customer. Biar memudahkan driver of customer seperti ini. Rating segini mungkin customernya kayak gini atau ribet. Nah, biasanya kalau sudah menyelesaikan orderan itu nanti akan kita akan melakukan rating ke customer. Customernya itu baik atau tidak, ramah atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, di situ menunjukkan kualitas customernya ya. Misalkan ada rating 4,4 atau 3, berapa. Kalau rating lebih tinggi berarti customer itu mungkin ramah dan lain sebagainya gitu ya. Lalu, di sini tadi yang pertama saya akan munculkan tidak ada rating sama sekali. Kenapa seperti itu? Itu menandakan bahwa customer itu baru menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi, baru pengguna. Mungkin ya sudah 5 orderan atau mungkin baru 3 orderan atau 1 orderan. Itu ratingnya belum muncul. Jadi, ratingnya itu belum ada. Pengguna baru ibaratnya seperti itu. Nah, apakah aman atau tidak? Menurut saya ya, kembali lagi dengan diri kita sendiri ya. Karena memang rejeki sudah diatur oleh Allah SWT. Nah, di sini yang saya akan memberikan sedikit tips, merekomendasikan untuk kalian, teman-teman semua. Yaitu di sini saya mendapatkan untuk orderannya adalah, nah, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada tulisan, saya tidak terlihat jadi saya tutup sedikit ya. Yaitu gojek depositnya dan tagihan tunai. Di situ ada tulisan seperti itu. Jadi, kalau gojek deposit, itu adalah customer tidak sama sekali pembayaran ke cashback kita ya. Jadi, sudah membayar dengan gopay, ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan tunai, berarti customer itu membayar dengan uang cash. Nah, jadi hal seperti ini yang buat kita juga harus mempersembangkan. Nah, kalau di sini saya sering sekali, kalau pengguna baru itu sudah melakukan pembayaran gopay, itu menurut saya aman banget. Nah, gitu ya. Nah, kita belok kanan di sini. Ya, belok kanan. Belok kiri maksudnya ya, maaf-maaf ya. Nah, jadi, yang pertama adalah, kalian kalau mau menjalankan, itu dilihat dulu apakah pembayaran tunai atau pembayaran gopay. Kalau misalkan pembayaran gopay, sudah aman saja. Walaupun kita tidak share, ya itu aman ya. Jadi, karena dia sudah membayar, walaupun kita menyelesaikan tanpa ketemu orang, ya tanpa kita diberi uang, ya sudah. Ya, karena memang customer itu membayar dengan gopay, jadi aman-aman saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau misalkan pembayarannya non-tunai atau pembayaran cash, itu harus dikonfirmasikan dengan chat terlebih dahulu seperti ini. Kalian bisa chatting, misalkan aplikasinya sesuai aplikasi atau tidak. Ketika merespon, responnya baik, ya itu Alhamdulillah berarti kita harus menjalankan. Terus yang ketiga adalah tentang nominal ya. Nah, nominal biasanya saya kalau misalkan belanja di atas kayak 200-300, kok pembayarannya tunai gitu atau cash ya. Itu saya mikir-mikir dua kali sih, biasanya saya nggak akan ambil ya gitu ya. Ya, walaupun memang ada realnya, cuman ya ada resikonya, resiko besar juga. Resiko besarnya ya kalau misalkan memang itu orderan efektif, ya kita rugi banyak ya gitu ya. Contohnya seperti itu. Cuman kalau misalkan orderan banyak, itu biasanya akan mendapatkan tips dari customer, itu mendapatkan uang lebih ya. Ya, mungkin 2 ribu, 5 ribu atau 10 ribu. Nah, saya juga pernah mendapatkan tips-tips seperti itu dari customer atau dari pelanggan. Nah, itu tadi untuk wawasannya, jadi juga kalian harus perhatikan, jangan asal menjalankan saja ya, tapi harus memahami tentang konsep di sini. Fitur-fiturnya yang ada di Gojek harus memahami juga pembayarnya pakai apa, terus ratingnya juga bagus atau tidak di customer. Lalu juga ada nominanya beberapa untuk bayarnya, kalau misalkan sampai 300-500, saya sih mending di skip ya. Tapi ada juga yang ngambil juga ya, ada yang real, ada yang tidak ya, karena rejeki memang baik gitu. Untung-untungan ya gitu sih. Untuk ke arah mana, ini di daerah Maguwarjo ya, jadi kalau belok kiri itu ke stadion yang Sleman itu, Maguwarjo mungkin yang namanya ya. Nah, stadion Sleman, kalau ke arah kiri tadi, paling 100 meter lagi juga sudah sampai sih untuk ke stadionnya. Saya akan lanjutkan perjalanan ini untuk mengantar makanan. Jadi, di sini kita tinggal ketemu customer dan menyerahkannya walau kita sudah pulang tanpa kita meminta itu ya, uang cash ya, karena kita sudah melakukan pembayaran atau customer sudah pembayaran dengan kopai. Oke, di sini juga ada keterangannya sih, katanya rumahnya, nah di sini ada keterangannya. Memang harus jeli juga ya, mapnya ya, jadi harus memahami kalau belum hafal banget bisa pakai GPS map. Nah, ini kan pakai GPS aplikasi jadi kurang respon atau terlambat dalam perjalanan yang ada ini, gambar motornya ini ya. Coklat. Kita coba cek kembali untuk keterangannya. Cosnovic bagat coklat tinggi. Oke, tadi sudah mengantarkan makanannya, lalu kita selesaikan antaran. Ya, di sini ada keterangannya ya. Terima kasih, gojek depositnya masuk Rp 8.000. Nah, di sini yang kalian harus pahami juga, itu gimana pelanggannya. Nah, tenang, ini tidak berpengaruh ke akun Anda ya. Jadi, kita rating kalau misalkan pelanggan kita ramah ya, kita rating bagus. Kalau misalkan ribut dan lain sebagainya, kita bisa rating sesuai keinginan kita gitu. Kita klik bintang 5 saja. Lalu, nah di sini ya, ada tambahan juga keterangannya. Ada tujuan sesuai aplikasi atau ramah banget atau respon cepat dan lain sebagainya. Itu kalian bisa mengekliknya dan lain sebagainya. Saya akan klik di sini, ramah banget dan lain sebagainya ya. Kita klik lanjutkan. Ya, di sini sudah. Dan di sini juga kalian bisa rating restonya ya. Restonya itu bagaimana kita bintang 5 seperti biasa saja. Ya, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mendapatkan restos seperti itu atau mendapatkan pelanggan yang ratingnya belum ada ya. Bisa bermanfaat, bisa menjadi wawasan dan penambahan ilmu ya gitu ya ibaratnya. Oke, sekian dari Asal Motovlog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.